Rahasia hidup bahagia dan panjang umur di bumi, sebenarnya jujur kalau pertama-tama saya pada saat menyusun ini saya ini mau ngomongin tentang masalah medis tadinya, cuman pada saat itu Tuhan ngasih suara buat saya bahwa ini yang ini gak penting katanya, justru yang penting adalah yang satu hal yang akan saya bagikan ini katanya bilang gitu, jadi oleh karena itu yaudah saya langsung ubah yang tadinya masalah medis Bapak Pendeta Sinatiga ada banyak, saya ubah jadi masalah sedikit tentang firman Tuhan pengertian daripada bahagia itu adalah menurut kamu sebesar bahasa Indonesia keadaan untuk perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyesusahkan dan juga beruntung bagaimana caranya kita bisa bahagia, yaitu dengan tentu kita menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pekerjaan yaitu belajar, bekerja dan akhirnya kita bisa mendapatkan uang tentunya hidupnya bahagia, katanya gitu, kalau hidup bahagia, makan enak, segala macam akhirnya olahraga baik, katanya bisa panjang umur, begitu katanya, ya kan atau ya ini pasti nih, hati lifestyle bagaimana kita menyiapkan diri kita, ya makanan kita yang kita masukkan apakah sesuai ya, yang kolesterol, itu makan apa saja ya apalagi kita nih, kalau semua binatang kita masuk dua, kaki dua, kaki tiga, kaki empat kecuali kaki meja kita gak makan, terus kemudian ada olahraga, bagaimana kita olahraga kita itu bisa mencapinkan hati lifestyle kita nah tapi, ada juga orang bilang, berdoa aja berdoa supaya kita bisa bahagia, bahkan disitu dengan puasa kadang-kadang gitu kan ada juga yang berpendapat, gue mendingan kalau bisa bahagia, gue kawin sama orang yang kaya raya, crazy rich ya supaya gue bisa dapat hartanya, ya kan, gitu ada yang seperti itu dengan harapan bahwa dia akan hidup bahagia dan panjang umur nah ini saya ambil dari Efesos 6 ayat 1-3 hai anak-anak tatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian hormatilah ayamu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi, amin jadi Efesos 6 ayat 1-3 itu mengatakan seperti itu nah kenapa saya membuat tema seperti ini karena satu, banyak dijumpai pelayanan Tuhan pelayanan Tuhan yang hebat di gereja baik semuanya, kelihatannya wangi tapi ternyata bau, katakan bau bau kenapa? karena ternyata kehidupannya buruk orang tuanya gak diurusin lewat depan ada orang tua duduk disini gak mau negor sama sekali ya bau gak kayak gitu? bau menurut saya itu bau ya kamu jago di depan mau bahasa roh kayak apa mau joget-jogetan kayak apa teriak-teriak segala macam tapi kalau misalnya kehidupan kita tidak baik bau menurut saya begitu yang kedua banyak orang tua yang saya dengar ceriturat-surat mereka ya yang perlu anaknya ngeluh mantunya ya yang ketiga kurangnya pemahaman yang benar tentang hal ini oke mengapa harus taat dan hormat pada orang tua ya ada beberapa hal yang akan saya bahas yaitu pertama ini adalah perintah atau hukum yang penting tadi bukan saya ngomong tapi Alkitab mengatakan gitu bukan bilang tadi gak dibilang ini gagasan saya ini ide saya bahwa kamu harus mengomong orang tua gak ngomong kayak gitu tapi ini adalah perintah yang penting kemudian bandingkan dengan amanat agung Tuhan Yesus pada saatnya pada naik ke surga itu dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ini memang amanat agung jadi Tuhan tidak main-main dengan hal ini dia sangat serius bahwa menghormati orang tua adalah perintah yang penting 10 perintah Allah mungkin yang sudah lupa kita baca sama-sama lagi ya jangan ada padamu Allah lain di depanku jangan menyembah patung apapun menyerupai apapun juga janganlah menyebut nama Tuhan Alamu dengan sia-sia ingat dan kuduskanlah hari sabat ini adalah perintah vertikal artinya hubungan manusia dengan Tuhan dengan creator kita dan yang kelima hormatilah ayamu dan ibumu janganlah kamu membunuh sesamamu manusia jangan berjina jangan mencuri jangan bersasi-dusa tentang sesamamu jangan kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu dari 1 sampai 4 ngomongin antara hubungan manusia dengan Tuhan dan 5 sampai 10 hubungan manusia dengan manusia dan kenapa 5 sampai 10 hormati orang tuamu itu ada di urutan pertama kenapa Tuhan Tuhan gak kasih di urutan ketujuh ke sembilan setelah mencuri ayah karena Tuhan Yesus menganggap sangat serius hubungan manusia dengan orang tuanya bagaimana kita bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan tetapi kita tidak menghormati orang yang jelas di depan kita yang ada di depan kita yang berjasa buat kita ya itu nonsen bagi saya ini adalah perintah Allah jadi dari 2 sumber tadi mengenakan bahwa benar-benar hormati orang tuamu itu adalah perintah yang penting kemudian hukum Tuhan hukum Tuhan kalau kita lihat gravitasi oh jatuh oke hukum gravitasi tidak bisa kita lawan ya begitu juga dengan hukum Tuhan tidak bisa kita lawan bisa lawan tapi ada efeknya nah ini artinya kita diberlakukan dengan sama 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 seorang kita punya hukum di Indonesia artinya kenapa kita keluarkan hukum itu karena diberlakukan sama untuk semua orang ya tidak dibedakan kenapa Tuhan Yesus menciptakan hukum supaya kita semuanya hidup saling tentram ya coba bayangkan kalau misalnya hukum gravitasi itu tidak dijalankan itu planet-planet nabrak semuanya ya bumi dengan Saturnus Uranus nabrak semuanya karena tidak ada hukum yang mengatur semuanya kehidupan itu nah begitu juga dengan hukum Tuhan Tuhan Yesus menciptakan hukum supaya semuanya hidup harmonis bahagia dan panjang umur lihat sekeliling kita bagaimana kehidupan seorang orang yang seseorang yang tidak hormat dengan orang tuanya pernah lihat ada kesaksian seperti itu apakah mereka cukup berhasil dalam pekerjaannya ya mungkin sebentar ya tapi kalau ada yang seperti itu biasanya nih biasanya saya gak bilang ini pasti ya banyak juga orang yang gak hormat orang tuanya bisa sukses juga cuma kebanyakan pasti ada seperti ada tembok yang nabrak di depan dia biarpun dia pintar kayak apapun biarpun dia jago mengerjakan apapun tapi akhirnya pasti gak berhasil karena apa? karena dia melupakan masalah menghormati orang tuanya dia semena-mena terhadap orang tuanya beberapa orang sukses yang tidak hormat dengan orang tuanya biasanya bangkut ataupun sakit coba bayangkan ya ini kesaksian sendiri teman-teman saya yang lain beberapa yang saya punya banyak teman ada teman yang sama orang tuanya guyup guyup itu akur ada yang tidak kebanyakan dari mereka yang panjang berkatnya yang yang sukses segala macam itu orang yang benar-benar hormat sama orang tuanya gak pernah tuh saya lihat ada yang sampai dia semena-mena agak gitu ini dalam kuaran 2.12 hormatilah ayamu dan ibumu lanjut umummu di tanah yang diberikan Tuhan alamu nah ini gini lanjut umur itu artinya sesuatu yang agak panjang artinya berkat kita ya jabatan kita mungkin pekerjaan kita itu semuanya panjang semua jadi dan juga disini saya bilang bahwa ini bukan usia fisik aja bahkan nama baik kita pun itu juga panjang misalnya siapa yang tau Panglima Sudirman Soekarno-Hatta ya bandara enggak jangan ngomong gitu Soekarno dan Pak Hatta semuanya tau karena semuanya diceritakan semua dalam sejarah segala macam artinya itu semuanya punya punya histori yang baik ya ya semua orang pasti ada histori yang baik tapi kan kita cari yang baik nah jangan-jangan nih jangan-jangan kalau kita mati kita meninggal juga cucu kita enggak ingat kita kenapa karena enggak ada sesuatu yang yang diceritakan sama anaknya kita lagi ya bahkan sampai anaknya pun mungkin malu mengaku kita nah itu jadi memasalah panjang umur lanjut umur itu menceritakan tentang kitanya ya berkat kita bagaimana jabatan kita bagaimana dan juga nama harum kita bagaimana Tuhan mengamalkan serius jangan dilawan hukum Tuhan ya nah dari 10 hukum Tuhan tadi ternyata yang mempunyai janji berkat itu hanya tadi satu hormatilah ayahmu dan ibumu maka lanjut umurmu gitu yang lainnya enggak ada tuh yang ngomongin berkat-berkat cuma itu aja di hukum kelima jadi masalah orang tua ini sangat serius bahkan ada ibu yang meminjam anaknya 100 ribu nak saya minta uang 100 ribu saya tanya sama istri saya dulu 100 ribu minta nanya sama istrinya dulu kalau istri gak kasih gimana gak dikasih itu 100 ribu ya kan jangan seperti itu orang tua adalah hadiah pertama dari Tuhan setuju kita lahir siapa yang nongol di depan kita orang tua kita orang tua kita adalah hadiah pertama dari Tuhan bayangin ibu hamil 9 bulan susah kiri susah kanan susah kiri ke kanan apalagi udah 9 bulan kita beda sama anjing sama gajah tau anak gajah kalau saya safari itu pernah anak gajah baru lahir dia bisa bangun sendiri loh ya tapi kalau anak manusia itu harus digunting dulu ya kan ari-arinya kok mereka tuh bisa sendiri langsung tuh gak pakai ditolong ya kan makanya manusia tuh harus ada yang rawat mendidik gak bisa enggak jadi orang tua adalah pahlawan yang paling berjasa bagi kita namanya saya bilang nih bos kita pernah nyabokin kita ya ya kan oh bagi saya yang paling berharga yang paling berjasa adalah bos saya ya ya gak kayak gitu ya orang tua depan nomor 1 hormati Tuhan Allahmu dengan menghormati hadiahnya setuju? itu hadiahnya ya kalau dikasih hadiah sama orang kan pengennya dipakai kan biar dia seneng kan kayak gitu kemudian omong kosong kita menyembah tadi yang saya bilang tadi melayani Tuhan kalau kita kurang ajar setuju itu? kita jago singer kita jago WL kita jago main musik musik kayak gini gitu kan tapi kamu kelakuan kamu kayak setan di rumah ya kan sama orang tua gak dengerin segala macam gak pernah namanya ngantriin dia ke dokter segala macam gak pernah ngasih uang bulan waduh anak seringkali selalu sibuk hanya dengan pekerjaan dan keluarga inti istri kita anak kita tapi mereka lupa bahwa mereka juga masih punya orang tua yang perlu diperhatikan juga mungkin kita menganggap orang tua sudah sudah diperhatikan kok tapi nyata tidak jadi kepedean kita orang tua saya sudah dikasih uang gak lama macam tapi ternyata kita gak pernah nelpon dia gak pernah namanya nanyain kabarnya sedetik pulang ada beberapa cara yaitu menghormati dari hati karena wajah itu adalah cermin dari hati jadi kalau kita memang apa namanya kita bergembira segala macam pasti kita keluarnya juga gembira juga kadang-kadang kita suka ngedumel dengan orang tua kita orang tuanya belanja gak penting menghormati orang yang tidak kelihatan maksud saya adalah mereka kan sudah tua nih nanti kita kalau mereka mau apa yaudah kasih aja gak apa-apa sebatas itu tidak merugikan dirinya sendiri misalnya mereka ada diabetes jangan kasih makan gula banyak-banyak tentunya kalau misalnya jarak tinggi jangan dibawain babi kecap tapi kalau misalnya mereka butuh apa hiburan belikan dia TTS mungkin majalah kesukaannya atau apa gak ada salahnya kan masalah mengirim uang kadang-kadang juga itu menjadi masalah ya ini sih memang dari orang tuanya juga kadang-kadang ya misalnya kita ngasih sejuta misalnya oh gak cukup nih segala macam akhirnya kita jadi males ngasih kan gitu kan tapi itu adalah suatu keunikan daripada orang tua sendiri jadi teman-teman tolong untuk yang seperti ini harap maklum aja sejelek-jeleknya orang tua kita dia rela mati untuk kita dan hati juga mereka untuk kita juga jadi anggap aja orang tua itu unik ya kalau punya orang tua kok kayak gini sih ngomelin gue mulu segala macam ada lagi satu contoh juga dia tuh udah bagus tapi kalau begitu dia hidupnya udah bagus dia mau nyenengin orang tuanya tapi orang tuanya bilang aku lo kayak kaya aja sih gitu kan ya kan udah kaya banget kalau misalnya beli aku ini itu segala macam akhirnya jadi jadi berantem bilang gila gue kesel banget kalau misalnya sama dia kayaknya yang ada berantem bukannya sayang-sayangan pengen coba untuk ngobrol berdua segala macam yang ada malah berantem gitu nah itu uniknya orang tua menghormati dengan pengertian dan iman kita harus ngerti kadang mereka kadang-kadang orang tua dulu masih kerja punya pejabatan segala macam nah sekarang dia sudah pensiun post power syndrome ada itu namanya post power syndrome dia lupa bahwa dia sudah udah gak kerja lagi udah gak sekaya dulu lagi nah tapi masih kepikiran seperti itu nah itu yang tugasnya kita misalnya dia lalu bilang aduh gue mau mau bisnis ini bisnis ini tapi nanti gak ada duitnya nah akhirnya anak-anaknya juga yang akhirnya bayarin juga utang-utang segala macam itu seperti itulah orang tua kira-kira dan bayi sama dengan orang tua itu sama kadang-kadang gampang ngambek jadi seperti bayi lagi gitu itu sifatnya orang tua sekarang orang tua cerewet itu mendingan ada orang tua yang cerewet atau orang tuanya diem aja kalau saya suka kalau mami saya ngomong ini 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 lebih enak daripada dia diem aja bingung loh di minonan tua ini orang sakit atau apa gimana tiba-tiba sakit gitu kan kacau dia juga butuh dimanja nanti kita juga seperti itu mungkin apa namanya dia kesepian di rumah kan pengen telepon halo mam ngapain gitu kan nanya obat udah diminum belum omongannya kan itu-itu aja kan obat sudah diminum belum udah makan belum kan gak pernah ngomongin mah bisnis lesu nih ya tadi batubara turun gala macam kayak gitu gak pernah ngomong kayak gitu kan nanya mama gimana batubara gimana kita jual aja bagaimana gitu gak pernah ngomong gitu gak ngerti juga dia tapi ditanya udah makan belum udah mandi belum itu enak kemudian mereka semua gak ada yang memiskin juga kayak kita semua gak ada yang memiskin ada juga bilang kok saya bantuin orang tua saya mulu sih kayak gitu nah itu wajar dulu kamu yang disekolahin ya disekolahin dididik segala macam itu emang kamu sekolah gak pake duit itu dulu ya kan kita tuh bisa jadi seperti ini karena orang tua nah sudah semua layaknya kita balas kebaikan dia dong ya senengin hatinya kenapa orang tua ini jadi berubah yaitu gak sekuat atau seaktif dulu pasti dia akan stress kemudian gak sehebat dulu mata kupingnya juga sudah mulai kurang ya gak denger segala macam kemudian gak seramai dulu gak sekai dulu ada juga orang tua yang puber bahaya ya kayak gini ya puber kita juga repot juga yang repot akhirnya mamanya mamanya ngomong sama kita gitu kan mamanya ngomong sama kita gitu seperti itu kan atau kebalikannya ya ibunya yang puber bapaknya yang curhat sama kita saya percaya bahwa kita punya Allah yang besar dan tidak terbatas ya mungkin liatnya orang tuanya kita kok susah nih diubah dah gak bisa lah diubah lah tuh udah gayanya udah kayak gitu karakternya susah tapi kita punya Allah yang tidak terbatas yaitu Tuhan Yesus dia pasti akan memampukan dia akan mengubah yang gak mungkin jadi mungkin kemudian ada lagi yang mungkin bilang ini orang kok jorok sekali ya apa segala macam ya kalau habis apa-apa kok gak diubah apa segala macam itu keunikan orang tua kita gitu ya setiap orang punya masalah sendiri sendiri ada juga yang ngomongnya kasar banget eh lu gimana lu itu style-nya begitu jadi keunikan mudah-mudahan lagi udah gak apa-apa nikmatin aja nikmatin ya menghormati dengan perkataan perkataan sangat penting kadang-kadang itu yang menyebabkan anak-anak jadi males sama orang tuanya karena orang tuanya yang mungkin yang melukai anaknya ya kepahitan banyak orang tua yang gak bersyukur tidak puas nah memberi anaknya nah itu tapi intinya kita sedikit-dikitnya paling gak kita harus memberi buat orang tua kita ya mungkin kamu gak bisa ngasih 10 juta kamu bisa ngasih 1 juta kamu gak bisa ngasih 1 juta kamu bisa ngasih ratusan ribu hukum tabur tua juga berlaku disini jadi kalau kita melakukan orang tua kita sebaik mungkin nanti kita juga akan diberlakukan seperti itu anak kita emang kamu pengen anaknya seperti kita gitu yang agak cuek sama orang tuanya segala macam ya yang sakit gak ngurusin segala macam loh saya sih gak pengen saya pengennya misalnya saya sakit mungkin nanti anak saya bisa nganterin saya ke rumah sakit enak kayak gitu nah ini masalah pelupa ini dari dunia kedokteran kalau kita MRI otak manusia memang ternyata otak orang tua itu bisa tetap atau bisa lebih kecil nah kalau sudah lebih kecil biasanya gampang lupa kenapa dia bisa lebih kecil karena faktor usia ataupun faktor diabetes atau faktor yang lain-lain gitu jadi kalau dibilang Alzheimer seperti apa Alzheimer itu adalah papikun ya karena ini penyebabnya makanya harap maklum jangan sampai gara-gara itu jadi mengubah cinta kita sama mereka gitu siapa tau kita juga Alzheimer nanti ya tua teman-teman semuanya saya gak berarti lebih hebat dari kita semuanya arti kata kita sama-sama anak posisnya sebagai anak ada orang tua juga mami-papi saya disini mungkin ada juga orang tuanya disini juga atau mungkin yang sudah jadi orang tua yang senior yang lainnya mungkin kita masih dewasa muda nah apakah kita mau ya kita diperlakukan tidak baik sama anak cucu kita atau kita mau menempatkan diri kita sebagai sesuatu yang dikagumi mereka disayang mereka yang kedua kita mengerti benar bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan sendiri ini adalah perintah daripada Tuhan sendiri ini saya gak nambah-nambahin sedikit pun Tuhan punya mau kemudian ada berbagai cara untuk menghormati orang tua yaitu dengan macam-macam ada dengan perkataan kita menghormati dengan kekayaan ya jadi selain kita kerikan waktu juga bahwa mereka kita mereka juga tindakan kita ya kemudian juga kekayaan yang saya bilang tadi ya mungkin kita mungkin pelit sekali dengan orang tua kita mulai sekarang kita ubah cara kita ya kita sebisa mungkin kita ngasih sedikit aja calling papi mami kita nanyakan gimana udah minum obat atau segala macam mau rencana mau ngapain nih hari ini ya itu sekarang udah mulai harus dijalankan hal ini Tuhan suka yang kayak gini kapan terakhir kali merangkul atau memeluk orang tua kita ya ya saya juga jarang merengkul ya tapi tindakan kita kita harus lakukan itu sekarang mumpung masih hidup dirangkul dipeluk nanti kalau udah gak bisa ngapa-ngapain udah di ICU udah di meninggal gak akan bisa kamu peluk lagi dulu mami kita mami papi kita yang ngurusin kita nah sekarang gantian kalau semuanya masih dikerjakan sama mereka juga segala macam ya repot dong kayak gitu ya jadi harus gantian jadi kita kita yang masih muda kita layani dia dulu mereka yang layani kita ya kan ajak rekreasi ya kalau gak bisa keluar kota ajak ke kebun binatang ragunan ya taman safari ya ke mamini ini ada orang dunia yang ngomong bahwa jadikan orang tuamu sebagai raja maka rezekimu juga akan jadi raja seperti itu ini orang dunia yang ngomong ya saya rasa ini ada benarnya jadi pada saat kita melakukan segala sesuatunya untuk orang tua kita mementingkan buat orang tua Tuhan juga pasti akan suka dengan hal ini dan orang tua juga bis doanya bagus buat kita kan Tuhan kiranya anak saya bisa memberkati bisa jadi berkat buat keluarga gitu Tuhan juga pasti akan jadi berkat luar biasa terus sama kita ya saya puji Tuhan sampai dengan saat ini saya gak pernah namanya minjem ataupun minta atau apa gitu ya karena apa karena Tuhan cukupkan segala macam mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kok aku kok udah lakukan yang terbaik udah kerja bagus udah sungguh-sungguh segala macam tapi kok masih apa kekurangan segala macam doanya udah jukir balik di depan pelayanan luar biasa apa nih coba introveksi diri mungkin kamu ada hubungan yang kurang baik dengan orang tua kita ya damai dengan Tuhan dan hormat pada orang tua saya yakin kamu bisa lanjut disini kalau ketemu ngobrolnya apa eh gimana anakmu gimana cucumu pasti ngomongin anak cucu keluarga inti gitu jadi kalau misalnya dia seneng anak saya kemarin waduh baru ngajak jalan-jalan saya anak saya kemarin itu loh apa namanya dateng dia kemarin tapi kalau anaknya wah anak saya hebat loh jadi sekretaris direksi segala macam tapi gak pernah dateng gak pernah nengokin pasti kebaca untuk yang masih jomblo yang belum punya ini saya sarankan kalau you mau cari orang yang benar cari orang yang sayang sama orang tuanya ya karena kamu akan diberlakukan seperti itu juga nantinya dia sama orang tuanya begitu pasti nanti dia akan melakukan kamu seperti itu ya begitu kesimpulan seperti itu dan kiranya mudah-mudahan mungkin bisa memberkati kita semuanya terima kasih Tuhan semua berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati